Terus kemudian yang kedua tadi disebutkan mengenai penggunaan anggaran. Ya, terus yang berikutnya sekarang halaman 37. Halaman 37 ini terkait dengan syarat dukungan. Jadi sebelum pencalonan, Insinyur Ben Brahim salah satunya didukung oleh Partai Bulan Bintang. Namun sebelum pencalonan sudah mencabut dukungan itu. Akan tetapi di dalam proses tetap disantumkan mendukung yang bersanggutannya mulia. Hanya itu yang menjadi catatan. Oke, tapi kan dukungan yang dilakukan oleh Partai-Partai Pendukung masih memenuhi syarat kan? Masih yang mulia. Ya, itu yang terdiri dari dukungan Golkar, PDIP, Nasdem, PKP, dan seterusnya itu masih memenuhi syarat ya. Baik, tetapi di situ PPP sebetulnya sudah tidak mendukung. Betulnya. Ya. Ya, apa lagi? Yang terakhir terkait dengan terjadinya praktek politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di lebih 50 persen jumlah kecamatan sehingga mempengaruhi perolahan suara pasangan calon. Oke, ada mani politik. Terus mani politik ini sudah diproses atau belum? Ada bukti di Gak Kumdu sampai ke pengadilan atau enggak? Ya, terima kasih yang mulia. Terkait dengan kejadian ini, ada beberapa kecamatan yang terlampir di dalam dokumen, ada tabel-tabelnya yang kami sampaikan, beberapa kita laporkan. Jadi setiap ada tindakan mani politik, ada laporan-laporan yang kami sampaikan. Dan beberapa yang lain ada dokumen-dokumen pendukungnya yang mulia. Baik. Ya. Ya, terakhir, Putitum, silakan. Ada tambahan penjelasan sedikit yang mulia dari rekam kami? Silakan. Terima kasih yang mulia. Terkait dengan mani politik yang mulia, itu telah kami laporkan secara resmi depan Waslu. Berkait dengan bantuan langsung yang diberikan oleh calon wakil bupati, Bapak Nafya Ibnur, itu di rumah ibadah. Kita sudah laporkan. Tapi dalam laporannya, kita dinyatakan kekurangan bukti secara material. Itu alat buktinya uang 5 juta masih ada di depan Waslu, yang mulia. Oke. Yang kedua, ada pada saat besok dilakukan pencoblosan, itu juga adanya tim yang membagi uang dan itu tertangkap tangan dan sudah kita laporkan. Dan Puan Waslu sendiri sudah melihat penyelidikan, ada 11, 14, 45 orang yang harus dipanggil. Tapi faktanya sampai hari ini dinyatakan bahwa itu tidak cukup bukti. Itu real yang mulia. Itu ada saksinya dan kita sampaikan. Lalu kita juga telah melakukan menangkap tangan tentang adanya gudang, gudang daripada alat yang akan dibagi oleh tim pasangan calon nomor ulat 1, Pak Ben dan Pak Nafya. Nah, itu sudah ada dalam video, nanti akan kita tampilkan dalam buktinya, yang mulia. Mungkin itu sementara. Baik, nanti di respon Puan Wasya itu ya. Baik. Sekarang Petitum. Terima kasih, Yang Mulia. Petitum berdasarkan seluruh perguruan sebagaimana tersebut di atas. Pemohon-memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya, dua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kapuas, nomor 030-HK.1-KPT-6203-KPU-7-Romabi 2018, tentang penetapan reka-petualasi hasil pengintuan suara, pemilihan bupati dan wakil bupati Kapuas tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018. Tiga, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kapuas tahun 2018. Empat, menetapkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai bupati dan wakil bupati Kapuas 2018 terpilih. Lima, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, ini yang jadi masalah adalah menetapkan pasangan nomor urut 2 sebagai bupati terpilih dengan perolehan suara berapa itu. Kita kan enggak bisa menetapkan terpilih tidak ada suaranya berapa. Ya, Yang Mulia. Itu enggak, karena perincian angka-angkanya juga tidak di, ada di sini, di permohonan ya. Ada di halaman, mohon maaf, Yang Mulia, ada di halaman lima poin ke sembilan, itu di uraikan yang mulia. Mestinya itu juga masuk di sana, perolehan suaranya. Baik, terima kasih, Mas. Ya, nanti di respon itu. Silahkan Yang Mulia, ada. Cukup, Prof. Maria. Cukup baik-baik, kalau begitu permohonan ini berkara 70 untuk Kabupaten Kapuwas sudah disampaikan secara tertulis dan secara alisan di persidangan ini. Sudah dimengerti oleh KPU, Kapuwas, ya. Papan waslunya tadi juga disasar, sudah dimengerti. Pihak terkait. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Pihak terkait. Perkara 70 Kami mohon klarifikasi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh kuasa pemohon bahwa permohonan diajukan pada tanggal 22. Oh iya. Enggak itu nanti yang dijawabkan. Tetapi Yang Mulia, mohon izin sebagaimana kami juga peroleh dalam website MK di sini tertulis dalam akte permohonan lengkap APL di sini nomor 69 dan seterusnya 2018 di sini tertulis Senin tanggal 16. Oh iya nanti itu yang Anda persoalkan di dalam keterangan Anda. jangan di klarifikasi sekarang, nyatakan saja apakah itu memenuhi syarat melewati tenggang waktu atau tidak. Tidak, gitu. Tidak di sini. Baik, terima kasih. 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 Tapi untuk P61 dan P85 belum ada bukti fisiknya. Jadi tidak disahkan tanpa bukti P61 dan P85. Nanti ditambahkan pada waktu Anda memasukkan lagi. Jadi sudah saya sahkan ini P1 sampai dengan P339 kecuali P61 dan P85 disahkan. Yang terakhir untuk bukti perkara 70 hanya ada P1 sampai dengan P13, betul? Betul yang mulia. Baik, disahkan P1 sampai dengan P13. Ya, yang terakhir saya kembali mengingatkan bahwa jawaban termohon keterangan diri terkait keterangan bukti P1 dan pengesahan alat buktinya serta bukti tambahan dari pemohon itu paling lambat tadi tanggal 31. P1 pada pukul 16.55 WIB. Ya, sekarang persidangan yang akan datang. Untuk perkara 60 itu tanggal 2 Agustus, hari Kamis 2 Agustus, pukul 8.30. Terakhir dengan Agenda mendengarkan jawaban termohon keterangan pihatan terkait keterangan Bawaslu atau Panwaslu dan pengesahan alat buktinya. Dan bukti tambahan dari pemohon, kemudian perkara 21 dan perkara 70 itu dimulai pada hari Kamis 2 Agustus, pukul 13.00. Dengan Agenda yang sama, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada pertanyaan atau ada yang mau dikemukakan? Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.